SMK Negeri 4 Kota Bengkulu dan menghadirkan narasumber utama Kabit Pembinaan SMK Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu Rainer Atu serta Inspektur Inspektorat Provinsi Heru Susanto dan dipandu oleh HOTS RBTV Ungar Ria Rizal Sosialisasi mengenai BLUD menjadi fokus utama dalam upaya memajukan mutu pendidikan di delapan sekolah Penerapan BLUD ini diharapkan dapat menciptakan siswa yang lebih siap berkarir di dunia industri dan mengutamakan kualitas pendidikan tanpa mengedepankan keuntungan finansial Menurut Rainer Atu, selaku Kabit Pembinaan Bidang SMK Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu Sekolah-sekolah ini diharapkan dapat memasarkan produk unggulan mereka kepada masyarakat setempat Produk ini merupakan hasil dari keunggulan masing-masing sekolah dalam berbagai bidang mulai dari mesin, layanan mobil, motor, hingga berbagai jenis jasa Yang sekarang yang kita lakukan ada delapan sekolah Jadi empat pertama yang sudah dilakukan, Mbak Jadi empat sekolah itu sudah tinggal menunggu peraturan gubernur lagi Sekarang dalam proses konsultasi kegiatan menteri dalam negeri Yang empat sekolah dalam proses penyusunan pergubnya, Mbak Untuk di Bengkulu, ada delapan sekolah yang diusulkan menjadi BLUD Tahapannya, saat ini ada empat SMK yang masih menunggu regulasi dari gubernur Dan saat ini berada dalam proses konsultasi dengan kementerian dalam negeri Empat sekolah tersebut yakni SMK Negeri 4 Kota Bengkulu SMK Negeri 6 Rejang Lebong SMK Negeri 2 Bengkulu Utara Dan SMK Negeri 7 Kota Bengkulu Sementara itu, empat sekolah lainnya sedang menyusun peraturan gubernur Yang akan mengatur operasional BLUD di sekolah mereka Keempat sekolah ini sudah memiliki keunggulan di berbagai bidang Dan berkompeten untuk meningkatkan mutu pendidikan Heru Susanto selaku inspektur-inspektorat Provinsi Bengkulu Menekankan pentingnya BLUD sebagai badan layanan daerah Menurutnya, BLUD harus memiliki standar minimal yang jelas Dan melaporkan keuangan secara transparan sesuai dengan peraturan yang ada Pemprov pun mendukung langkah-langkah ini Dan mendorong penggunaan transaksi non-tunai sekecil mungkin dalam proses administrasi Ditambahkan Heru, melalui dialog ini menjadi langkah awal Untuk mengembangkan pendidikan di Bengkulu dengan memanfaatkan konsep BLUD Harapannya, hal ini akan mendorong kualitas pendidikan di wilayah Bengkulu Dan menciptakan SDM yang unggul Berwawasan, karakter, serta siap untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif Dian Maya Erika, RBTV, Pelaporkan